Oke guys, di video ini kita sama-sama belajar, karena gue pun masih sama belajar, jadi mohon maaf kalau ada note yang salah-salah pencet, oke gitu guys ya, penyampaian istilah yang tidak tepat begitu teman-teman. Jadi teknik 3 note per string ini sebetulnya enak banget buat main, apa namanya, ngelatih artonet picking, buat main speed picking, karena polanya dia selalu 3 note, jadi 3 note setiap senar begitu teman-teman. Terima kasih. Hai guys, what's up, welcome back to my channel, hope you well, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Kali ini gue mau berbagi tips, trik lagi, cara meng-connecting antara scale, jadi teman-teman supaya bisa memainkan pada posisi low, mid, kemudian high secara menyambung gitu ya teman-teman, connect. Ada caranya, ada triknya, jadi triknya salah satunya menggunakan teknik 3 note per string, jadi sebelum gue mulai videonya, bantu channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment, supaya teman-teman mendapatkan informasi hal-hal yang bermanfaat, dan mudah-mudahan seputar pergitaran. Amin. Oke, langsung aja kita mulai videonya, check it out. Oke guys, di video ini kita sama-sama belajar, karena gue pun masih sama belajar, jadi mohon maaf kalau ada note yang salah-salah pencet, oke gitu ya guys ya. Atau penyampaian istilah yang tidak tepat, begitu teman-teman. Oke, langsung aja kita mulai. Note-nya, scale-nya dari tangan ada C mayor, yang paling gampang. Senar 5, trik note per string. 1, 2, 3. Senar 4. Kemudian senar 3 sama notenya. Senar 2 sama notenya, dengan senar 3. Kemudian senar 1 sama notenya, dengan senar 5. Jadi kalau digabung. Jadi gue mainin lambat dari C. C, D, E. Senar 5. Kemudian senar 4. D, A, B. Kemudian C, D, E lagi. Senar 3. Kemudian senar 2. G, A, B. Kemudian senar 1. C, A, B. Ini kembalinya sama. Atau misalkan di connecting ke, apa namanya, ke pentatonik C ya. Tangan ada C. Petatonik C mayor. Apa namanya, bisa disambung dengan scale yang lain gitu teman-teman. Pada yang kedua, triknya itu menggunakan inversinya, sama masih D, tangan ada C mayor. Gue main dari posisi 7, ya. Notenya D, E. Sama ini ya. 3 note per string. E, F, G. Kemudian D, C, D, E, E, F. Jadi, kalau misalkan teman-teman sudah hafal fretboardnya gitu teman-teman. Jadi, teman-teman lebih mudah, apa namanya, memencet notenya secara refleks gitu atau spontan gitu teman-teman ya. Oke, gue ulang lagi dari sini. Teknik triknot per string ini sebetulnya enak banget buat main, apa namanya, ngelatih artonet picking, buat main speed picking. Karena polanya, dia selalu triknot, jadi tiga note setiap senar begitu teman-teman. Jadi, gerakannya hampir-hampir mirip gitu teman-teman. Eh, sorry. Misalkan Penggabungan, apa namanya, scale, apa namanya, scale mayor dan scale minor ya. Jadi, ini scale berlaku untuk semua tangan anda. Jadi, hanya contoh di C. Jadi, teman-teman bisa juga ada posisi tangan chord D. Ya, bisa. Misalkan pada posisi lain, pada posisi akord minor, tinggal turun aja berlaku teman-teman. Misalkan tadi, balik lagi kita ke C ya. Misalkan di sini. Tinggal diturun aja nada ketiganya setengah gitu teman-teman. Untuk yang akord dominan atau akord 7, Itu bisa juga dari senar 6. Dikonecting dari A. A, B, C. Kemudian D, E, B. A, B, C. Sama. D, E, B. Kemudian A, B, C. D, E. Nah, pas di sini, gue pake pentatonik A mayor. Jadi. Jadi mainnya dari depan sampai ke ujung, teman-teman. Mudah-mudahan setelah nonton video tadi, Teman-teman jadi terbantu ya. Jadi segala lagi, jangan sampai lupa dukung channel ini dengan cara mensubscribe, like, share, and comment Supaya teman-teman mendapatkan sesuatu yang bermanfaat seputar pergitaran. Amin. Karena di sini juga gue sama-sama masih belajar. Karena belajar itu adalah hakikat manusia yang diturunkan bumi. Salah satunya adalah untuk mencari ilmu kita, teman-teman. Bagi teman-teman yang belum paham atau yang belum mengerti, Silahkan tulis pertanyaannya di kolom komentar. Atau ingin membahas tentang apa gitar. Mudah-mudahan semampunya yang gue punya, Gue akan bagikan di sini secara gratis. Ya, sekali lagi. Jangan sampai lupa untuk membantu channel ini dengan cara mensubscribe, like, share, and comment. Terima kasih sudah menonton. Salam gitar. Terima kasih sudah menonton.